Tawab ya 7 balikan kita Ada sebah yang disini Sambil nunggu ya Ini umroh ya Sudah sampai Di Mekah Ada pesawatnya kan Dari Jakarta langsung Mekah Jadi sudah pakai baju ikhrom Di pesawat Jadi kita Langsung umroh ya Mengeliling kabah 7 balikan ya Kalau yang sudah selesai Kita ke pinggir Sambah yang Tuh ini Yang selesai ya Keliling 7 balikan ya Ini kebetulan Kalau sudah selesai kita minum air jam-jam Mau Ini sapa marwah 7 balikan ya Ini Tuh Tuh siah dulu Sapa marwah ya Staran dari sapa Ke marwah Umroh sa'i Kalau dulu Kalau dulu Jaman Siti Hajar ya Ini gunungnya Kaca ya Gunung yang aslinya ini Kita jalannya hanya di pinggirnya ya Jadi Yang mau umroh Jadi ini ya Kita gak naik gunung Turung gunung ya Kayak dulu ya Siti Hajar ya Untuk mencari air nih Suami itu tuh Jadi kita disini berdoa dulu Sebelum sa'i itu ya Ini Tuh sa'i Ini aku nih 7 balikan ya Nanti Kalau sudah 7 balikan Tahalul Potong rambut Jadi yang mau umroh nih Jadi biar ada kebayang Nah Kalau waktu dulu Aku sebelum umroh Kebayangnya naik turun gunung Ternyata di Sebelah kirinya Gunungnya Nah Sesudah selesai sa'i Kita Tahalul ya Potong rambut Jadi Cuman Berapa jam ya Ini nih Aku nih Berapa jam ya Pot Umrohnya ya Gak lama Yang lama itu Kita kan Ketempat-tempat Bersejarah ya Aku 9 hari ya Di Mekah dan Medina Di Mekah 5 hari Di Medina 4 hari Sekalian pulang Malamnya Kebetulan aku Ininya Desember ya Nah Aku nginepnya Di Hotel Al-Sakwa Jam-jam tower Nah Jam-jam tower Jadi Harus tahu Oh jam-jam tower Itu dimana ya Jam-jam tower itu Di depan Masjidil Haram Karena aku Ikutnya Biar tahu ya Bukannya Ini Mengasih tahu Yang belum Umroh itu Mana yang Di Hotel Jam-jam tower Kebetulan aku Ikutnya yang Eklusif Jadi hotelnya Di jam-jam tower Pas ini nih Langsung turun Sebelah kiri Langsung Masjidil Haram Masjidil Haram ya Kalau kita Ini di alas Sapwa itu Turun dari atas Ke bawah Langsung Ke kiri Masjidil Haram Ya Biar tahu Kalau yang Eklusif Dulu kan Aku 35 Ya 35 juta Per orang Berdua 70 Dengan Kita bekal Bekal Ya Lebih ya Dari 70 Kalau sekarang 100 Dengan bekal Itu 100 Karena Yang Eklusif Itu Tuh Makannya juga Enak Kalau yang Eklusif Yang Kalau sekarang Sekitar 40 Kalau dulu Aku 35 Berdua 70 Lalu Sama Bekal Bekal Ini kebetulan Rumah makan Sebelum ke rumah makan Ini aku Ada Cerita Yang Nggak ngerti Aku juga Pas dari Masjidil Aku masuk Ke rumah Makan Yang kecil Sebelah kanan Ada Udah Kenyang Makan Tau-taunya Sama si Orang Arab Ibu Salah Masuk Ibu Masuk Ke sebelah Sini Pas Masuk Ke sebelah Sini Suamiku Sudah Disini Jadi Aku Ini Ceritanya Dua Kali Makan Nggak Apa-apa Ibu Udah Kenyang Disini Nggak Apa-apa Ibu Makan Lagi Aja Jadi Ada Keajaiban Keajaiban Kalau Di Mekah Itu Disungkun Dua Kali Makan Jadi pulang Dari Mekah Aku Tambah Dua Kilo Hotel Sapwa Jam-jam Tower Lihat Makanannya Juga Tuh Ya Ini Pas Sudah Umrah Kita Makan Siang Enak Ya Lihat Tuh Dijamuk Sama Allah Melebihi Di Indonesia Kita Itu Yang Pergi Umrah Atau Haji Itu Bukan Yang Mampu Tapi Yang Dipanggil Allah Dimampukan Aku Juga Nggak Kebayang Ini Mau Umrah Berdua Sama Yang Eklusif Lagi Ya Tadinya Kan Aku Mau Umrah Yang Biasa Yang 25 Juta Tahunya Kata Yang Kepo Ibu Cuman Nambah 5 Juta 5 Juta Dengan Bayar ini Bayar itu Jadi 35 Juta Waktu itu Ya Jadi Nah Ini Suami Tuh Segala Ada Ya Buah Buahan Tuh 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 Lihat Aku Ada Sebelah Kan Lagi Habis Dua Porsi Ini Yang Ketua Yang Di Arab Yang Ketua Rombongan Masih Muda Ya Orang Indonesia Lihat Tuh Sama Allah Kita Ini Yang Dikasih Lebih Bagus Hidup Tuh Segala Ada Ya Bagai Surga Dunia Nih Aku Lagi Ditanya Makan Sudah Dua Porsi Katanya Dua Porsi Kata Aku Ini Teman Teman Pada Nggak Suka Kaki Aku Kan Di Indonesia Kesukaannya Kaki Kocok Kaki Sapinya Pas Mau Ke Medina Nih Dua Porsi Ini Kaki Karena Udah Makan Jadi Aku Nggak Sama Nasi Di Sana Rumah Makan Yang Satunya Aku Sudah Kenyang Ini Selan Pokoknya Segala Ada Bagaimana Surga Dunia Tapi Ada Yang Kok Aku Makan Lodeh Lagi Lodeh Lagi Yang Nggak Tahu Aku Juga Aku Kayak Ratu Dan Raja Dimana Mana Juga Kalau Ini Ya Tuh Jadi Allah Memberi Lebih Baik Lihat Makanan Sebelah Sanahnya Ini Rastoran Itu Gede Sebelah Sanya Roti Roti Cuma Nggak Boleh Dibawa Ke Kamar Sesudah Makan Ini Kita Tinggal Ini Apa Ke Jabar Rahmah Ya Besoknya Ke Jabar Rahmah Jabar Rahmah Bedaya Aku Pagendut Gendut Sama Suami Jabar Rahmah Itu Bertemunya Nabi Adam Dengan Siti Hawa Ratusan Tahun Kalau Sudah Jodoh Jadi Jangan Takut Yang Kalau Jodohnya Bakal Dipertemukan Lagi Jodoh Dari Allah Itu Makanya Kalau Mau Menikah Itu Kita Belum Menikah Berdoa Sama Allah Minta Jodoh Dari Allah Kayak Aku Dulu Minta Jodoh Berdoa Sama Allah Senin Kamis Puasa Alhamdulillah Jodohnya Sampai Nenek Kakek Semoga Sampai Memisahkan Maut Memisahkan Teman Teman Ini Ada 45 Orang Yang Grupan Aku Ini Pemberangkatan Desember Hawanya Dingin Lihat Panasnya Redup Biasanya Panas Kalau Bulan-bulan Biasanya Alhamdulillah Aku itu Dikasih Kemudahan Bulan Desember Hawanya Dingin Dan Enggak Panas Rombong Pas Ini Aku Pokoknya Aku Paling Gede Suami Sama Aku Paling Gede Angin Aja Kalau Desember Angin Gede Jabar Rahma Jabar Rahma Jabar Rahma Naik Ke atas Nanti Sebelum Naik Ke atas Kita Poto Dulu Disini Ini Kenang-kenang Aku Masukin Ke Youtube Biar Yang Mau Umrah Tau Ini Ketempat Sini Ketempat Ini Suamiku Aku Menunggu Aja Di bawah Karena Enggak Kuat Enggak Kuat Mau Naik Nih Orang Lep Pada Naik Naik Nenek 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 Juga Kuat Naik Aku Karena Kan Suka Kram Makanya Jangan Suka Bilang Bilang Gini Aku Suka Kram Bawa Apa Ini San Taunya Disana Kram Jangan Bilang Bilang Katanya Tapi Gak Tau Jadi Kakiku Pas Ini Kram Jadi Kita Harus Yakin Gak Boleh Aku Kan Bawa Ini Sun Kram Karena Kejabar Rahmah Yang dimakai Itu Apa Aja Kita Yang Umroh Biar Tau Kejabar Rahmah Nanti Kemana Kemana Di Medinah Kemana Kemana Ini Yang 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 Kejabar Rahmah Nah Ke Jabar Rahmah Ke Gunung Dulunya Tempat Ini Sur Jabal Sur Bus Busnya Gede Busnya Gede Kayak Di Bawah Turun Tinggi Busnya Suamiku Badak Aku Turun Karena Aku Kan Barang Sama Teman Entah Ini Suami Tengah Enak Kalau Barang Barang Sama Suami Karena Barang Sama Ibu Ibu Tuh Ya Enaknya Umroh Tuh Jadi Kita Tahu Tempat Nabi Jabal Sur Tempat Nabi Perang Dengan Orang Ini Orang Ini Tahu Di Gunung Ini Ke Gua Hero Cuman Aku Lihat Dari Kejauhan Jauh Naik Jadi Ini Kita Ketempat Tempat Dulu Nabi Nafak Tilas Sesudah Ini Tuh Kita Dipoto Selalu Untuk Ini Ada Dokumentasinya Dipoto Di Belakang Gunung Dulu Gunung Gunung Pas Nabi Perang Dengan Orang Orang Munafik Taka 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 Algo ini yang kita tempat-tempatnya waktu di Mekah waktu di Mekah sudah lihat ya kesana baru datang kita akan lihat suami itu di Malacca karena kita akan lihat-lihat kesana di belakangnya gunung ke tempat susu untak kita bisa beli susu untak disini diminum ya tapi aku tidak turun karena ini takut takut ini apa karena apa si tanahnya kan kemul panas bagi panas yang jadi aku hanya nunggu dilihat di ini aja hanya lihat di mobil ini perjalanan di Mekah ya ke tempat-tempat ini nabi jaman nabi ke tempat napak tilas kalau pertama ya ini khusus di Mekah aku part 1 bikin ya jadi yang mau umroh jadi tahu oh kesini kesini ya pas di Mekah di Medina kesini kesini ya kita baru pulang ya lihat tuh ini kita di hotelnya di jam-jam tower jadi pas sebelah kanan itu langsung Masjidil Haram ya sampai ketemu lagi di part kedua ya karena nanti terlalu panjang videonya part kedua kita ke Medina ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini hotelnya ya tuh